Untuk Wakil Gubernur Lampung, Cusnunia Chaum mengaku bahwa pihaknya berupaya untuk maksimal membangun Lampung di tengah anggaran yang terbatas. Cusnunia enggan menanggapi secara berlebihan soal kritik terkait pembangunan di Lampung. Ia memastikan pemerintah provinsi bekerja serius. Kita perlu mensetnya untuk mengklarifikasi netizen. Kerja itu ya kerja saja. Kerja sesuai tupuksi kita, sesuai tanggung jawab kita. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urjan. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok kota baru mangkrak gak diselesaikan? Bukan mangkrak gak diselesaikan. Ada yang lebih penting. Terus ngapain aja selama berapa tahunnya tidur aja? Bukan tidur aja, gak berarti yang gak viral itu berarti terus kita gak ngerjain. Polda Lampung mengakui mendatangi keluarga Bima usai kritik soal pembangunan jalan di Lampung viral. Kabin Humas Polda Lampung, Kombezahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa kedatangan anggota polisi ke rumah orang tua Bima untuk memastikan tidak adanya intimidasi atau persekusi terhadap keluarganya. Untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada sodara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan sodara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Hal yang dilakukan oleh Bapinkam Tipmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi ataupun juga akan melakukan persekusi ataupun perundungan. Terima kasih. Terima kasih.